Intro Di halaman rumah seluas 30 are, Jahar pria asal Dusun Lekok, Desa Gondang, memanfaatkan pekarangan rumahnya dengan bertani dan bercocok tanam. Alhasil sudah banyak perusahaan swasta dan instansi pemerintahan yang membeli hasil pekarangannya. Ia terus berkarya dan bercocok tanam mulai dari sayuran, buah-buahan, bunga taman hingga bibit pohon terus ia kembangkan. Alhasil pekarangannya sudah bisa untuk membiayai anaknya sekolah dan dapat menjalani pendidikannya ke perguruan tinggi. Dalam mengembangkan lahan pekarangan rumahnya, Jahar membuat tanahnya menjadi produktif dengan mengembangkan pupuk alami, yaitu ampas buah-buahan, sayuran, dan dedaunan untuk dipermentasi. Bahan tersebut direndam dengan air sisa cuci beras selama satu bulan bahkan sampai dua bulan. Menurut penuturannya, hal ini dilakukan untuk menghindari bahan kimia, sehingga hasil sayuran dan buah-buahan terasa manis dan tidak cepat pusuk. Jadi dalam penyimpanan pisang ini matang, dia bisa sampai satu minggu. Dan sekarang ini menjadi konsumsi, di samping konsumsi masyarakat juga untuk konsumsi burung. Yang ada di daerah pariwisata Gili, beli bunga segala macam untuk kemarin. Kemudian hotel Medana Resort, dan ini yang Francisco Padella yang dari Itali yang ada di sini, termasuk juga kantor. Sementara itu, banyak dari tetangga dan orang luar belajar di tempat jahar ini. Dan ia terus berbagi ilmu dengan siapapun. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismunandar, GAT TV Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat, GAT TV